halo halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview bus Sudiro Tunggajaya ini adalah bus Sudiro Tunggajaya dengan julkan gina ya ini sesuai rekuasan kalian ya kita akan review Sudiro Tunggajaya gina Oke untuk modnya ini adalah mod OHD jelus tiga tentunya yang sudah facelift dan menggunakan selendang Boyaiger dan untuk modnya ini dari Masangga Sabutra dan favorit mediawan untuk statusnya inisial ya bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silakan hubungi link yang ada di bawah ya dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya Oke langsung aja kita akan review untuk busnya ini ya karena ini untuk liverynya dari mas LB speed untuk liverynya dan untuk statusnya juga sel ya nanti link Facebooknya saya taruh di deskripsi kita mulai dari depan dulu ya dan di depan disini di bagian atas ya tentunya ada judukannya yakni gina dan disini tidak ada tulisan Z bus tiganya ya lalu untuk ditopinya disini ada tulisan kardus balap karena untuk Sudiro Tunggajaya yang Volvo itu kebanyakan kursus sama operasional ya sama tam cargo lalu untuk di interiornya itu ada running tag seperti yang tadi ada yang nama saya lalu untuk strobonya disini sudah strobo yang kekinian ya disini keren banget disini dan disini ada stiker angkutan modik lalu dibawahnya itu ada tulisan Sudiro Tunggajaya dan logo STJ dan untuk lampunya ini sudah custom ya terlihat dari headlampnya ini sudah ada warna kuning putih sama hitam lalu untuk plat nomornya ini AE7359 op lalu ada baga sparko untuk bagian strap ya lalu kita bergeser ke bagian samping bagian ini bagian kanan ya ini sebenarnya agak sulit ya ini Oke kita bergembang ke bagian samping untuk bagian samping disini ada ada tulisan Wi-Fi lalu ada tulisan Sudiro Tunggajaya ada Ultra HDX 13 dan disini ada tulisan Volvo B11r 430 horsepower iship iship itu kalau nggak salah sudah otomatik lalu dibawahnya itu ada tulisan dan hashtag Tardus balap dan untuk yang di belakang disini ada tulisan NKRI harga mati salawat taubat sebelum mati oke mantap ya dan disini sudah menggunakan pelek dari Alcoa dan menggunakan pelek dari Michelin untuk peleknya ini berwarna kuning ya keren banget disini bos mantap ya untuk bannya ini tapi kalau dilihat dari jauh ini seperti banyak tipis gitu ya tapi ini besar hasilnya karena ada penambahan stiker jadi menambah sporty dari disini keren ya apalagi sudah menggunakan velcal belakwa dan rang yang berwarna kuning ini dan kita intip untuk interiornya untuk interiornya ini Volvo banget sih untuk interiornya bos mantap ya disini rapi banget disini untuk tombol-tombol serta pengaturan di bagian ornamen dashboard itu rapi banget lalu kita akan mengecek ke bagian belakangnya atau buritan untuk buritan dari atas disini ada stiker selawat seperti SDJ draka ya itu stikernya belakangnya seperti ini lalu dibawahnya tada adobutro sama dibawahnya lagi itu adobutro sama volvo-nya ini dibawah ya biasanya kan di atas ya kalau Scania kalau Mercy itu dibawah sini bisa kalau ini di bagian sini jadi sedikit menghalangi dari tulisan pedi rotung hijau ya dan ini sepertinya tulisan volvo V11r ini terlalu besar ya atau yang aslinya seperti ini yang tahu silahkan komen ya lalu untuk strobo nya sudah kekinian RGB dan untuk dibawahnya ini masih standar ya nggak ada winyat ataupun gantungan busway belum ada karena saya tidak memasangnya lalu untuk samping bagian kiri kuleng lebih itu sama ya dan disini juga ada toiletnya untuk warna lampu interior berwarna ungu dan untuk seatnya ini berwarna abu-abu-abu kebiruan ya karena ini terkena sinar interiornya jadi seperti ini dan ada kuning sama merah yang keren banget ini terlihat sangat keren ya dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link ada di bawah ya nanti saya sertakan untuk link Facebooknya dari author mode serta deliverynya jadi kalian bisa langsung untuk menghubunginya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fahbri Shabtan channel salam musidman selamat menikmati Terima kasih.